Selamat pagi, selamat sejahtera buat kita semua, Ibu-Ibu, Pak Loppa yang sudah hadir pada vaksin yang sejual dan disuruhkan oleh BKM Jatah. Coy, sekarang gue ada di kantor komando ya, dan sekarang lagi ada suntik vaksin yang kedua, dan Alhamdulillah saya ditemani sama adik saya, emak saya, oma saya. Enggak, katanya pelajar baru-nya ya, oi. Oke ya, baik, ini sama Naila, dan Alhamdulillah Naila sudah suntik yang pertama kemarin, Naila, karena mau yang kedua, gitu. Hai guys, sekarang paktin berapa, Naila? Alhamdulillah baik. Sekarang mau? Ada paktin berapa kali ini? Semangat, semangat. Udah paktin lu? Oh ya, udah paktin lu? Udah, pasti saya... Terus gimana, Naila, rasanya? Pas ini dulu? Pas ini, pertama aku nggak pegal sama sekali tau gak? Tapi nggak tau, abis ini pegal-pegal. Mereka, keantangan siapa? Hmm. Hai guys! Jadi, hari ini aku mau vaksin kedua, dan sebelum aku vaksin kedua, aku mau TNC dulu. Yaaay! Hey, welcome to my channel! Halo! Jadi, sekarang aku mau di TNC. Sebelum? Sebelum di vaksin. Siapa bagus atau nggak tau-tau? Bagus. Bagus. Sus! Bagus nggak? Bagus. 137. Wow, 70. Standarnya emang berapa? Standarnya 120 sampai 130. Oke. Ini... Terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ayo guys, kita langsung vaksin aja. Terima kasih. 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 TNC. justru vaksin itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh jadi nanti kalau andai kata ada virus nyerang, dia sudah bisa ngelawan, sehingga walaupun kena virus, kita bisa tetap saya sudah kena saya sampai seminggu ya, minggu kedua sudah sehat, sudah negatif kenapa? karena di vaksin kalau ada teman-teman tetangga yang belum vaksin, minta segera ikut siap bergampuan boleh, bergampuan pemerintah siapa saja yang ada yang vaksin itu saja pak, gimana ngeliat vaksin yang kedua ini pak bapak ngeliatnya saya lihat, Alhamdulillah DPW DKI, pembinaan Mas Rekho atau kerjasama dengan DPRD ya, kedua ini lebih rapi lebih ketip ya, mungkin yang kemarin kan baru pertama ini lebih pengalaman jadi saya apresiasi dan terima kasih kepada DPW DKI maksudnya dan teman-teman ya, atas partisipasinya membantu pemerintah ini artinya membantu rakyat karena COVID ini memang tugas kita semua tidak hanya tugasnya pemerintah ya tapi tugas kita semua saya lihat wajahnya Pak Jokowi itu kalau di situ itu, aduh kesian gitu ya, dia ada sedikit berat kita bantu bareng-bareng deh sekali lagi, saya terima kasih ya, MWDKI atau sebenarnya membantu rakyat dalam menggantasi pandemi COVID ya terima kasih Bapak iya, didatengin sama Ketua acara ini padahal beliau lagi sibuk saya nggak impoin karena takut ganggu akhirnya tadi dari rumah dia ngeliat di sini dan mampir jadi Alhamdulillah acara ini diapresiasi oleh Ketua Umum Partai Amat Nonsenal thank you Pak Jun Alhamdulillah semua mengapresiasi acara ini mudah-mudahan ini selesai terus nanti bikin acara lagi yaitu suntik multivitamin gratis oke nah ini sekarang kita setelah dari verifikasi kemarin nih ini namanya ruang untuk detensi detensi udah udah setelah verifikasi terusnya mau ke tensi kan Pak ya iya bener udah suntik yang kedua udah ini yang kedua ini yang kedua ya yang satu udah yang satu di sini juga gimana rasanya yang pertama gak ada rasa ya berarti kau suntik yang kedua ya oke siap abis disuntik dapat makan enak ya nasi kotak nasi kotaknya enak nasi kotaknya lu gak dapet lupa dah disuntik disuntik lu lupa dapet kan ya iya dapet kan ya iya dapet kan ini bagian bagian ini tensi tensi hasilnya bagus bagus ya oke ini mantan ini ini tensi doang kan disini gak ada ya tensi habis habis jadi tensi terus ke ini kan ke ruang screening kan iya ke ruang screening ya oke nah ini habis dari tensi kemari nih ruang tunggu iya ruang tunggu mau di screening artinya di screening itu bagaimana apakah ada penyakit bawaan udah gitu tensi darahnya hasilnya gimana kayak gitulah semuanya udah kenapa minum teh panas panis iya bener itu udah pengalaman percaya teh panas panis ini gue pengalaman ini kepala kan agak kenceng kan sekarang kan teh panas lu mendingan pesen ke itu aja minta teh panas panis terus udah hilang lu percaya sama gue jadi bapak ini katanya yang kedua agak germet-germet dia bilang gitu sama apalah tegang saya kasih pengalaman saya juga sama saya waktu itu yang kedua sama caranya apa tipnya minum teh panas panis oke 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 lihat nah ini bagian screening kalau screening itu ngapain aja mas iya kan kan suaranya kerasa Tuhan gak Tuhan yang tadi maksud pertama aku keduanya ada yang dua dari web penyakit aku yang sedang berita apa yang sedang membantu sekarang ada tuh kapan kopi dalam jamungan terakhir hmm oh itu tadi ya oh itu tadi ya sehat orang yang dipakai itu harus bener-bener sehat harus bener-bener sehat harus bener-bener sehat sip 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 sudah ya pokoknya komerotifnya kayak gimana gimana harus dalam kondisi stabil dan normal siap makasih book semangat iya 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 jadi bapak udah di verifikasi udah di screening ada masalah aman semua yang pertama oke, yang pertama enggak ada pusing-pusing sampai sekarang enggak ada, oke sekarang di sini suntik, suntik tunggu nanti tunggu di sini, karena lagi ngantri nah ini sekarang bagian suntik di sini nah kamu masih umur berapa ini? 14 tahun, oh hebat umur 14 tahun, yang pertama gimana waktu di Suntik Maret? oh suntik pertama sekarang, tau dari mana ada taksi di sini? pas saudara di langit, tinggal di mana? periuk, oh periuk, oke tempat nasi ya, oke nah ini yang muda nih, coba kita tanya ini suntik yang keberapa? kedua ini suntik yang keberapa mas? kedua yang pertama gimana rasanya? mantap, maksudnya mantap, enggak ada masalah ya? siap, gimana jadi nekes bagian suntik? ada problem, ada masalah selama ini? enggak ya, enggak ada yang gimana-gimana ya? kalau yang di suntik aja, yang kadang-kadang sudah letak-letak, oh iya, suntik kadang-letak oh, wah, berapa kue iya, 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 iya satu tabung itu untuk berapa orang itu? satu, satu satu, dua, dua dua orang oh, gitu coba sih disini saya nyuntikin iya nah, ini bagian kalau yang sudah dipaksin dia akan mendapatkan dia jadi ini hasilnya tadi verifikasi, dikasih suratnya bapaknya suruh tunggu disana terus nanti kalau disana itu udah jadi barangnya kayak gini nih, kayak gini nih ini vaksin yang kedua, iya kan? surat vaksin yang kedua nanti dipanggil sama bapak Saiful ya oke nanti dipanggil nah, mereka bintang Mahardika mana bintang Mahardika? mana bintang Mahardika? nah, bintang Mahardika kasih makan ya pak nah, ini dapet tatan ini dapet vaksin yang kedua bayar 7 itu masih ya? oke, nah gimana vaksin? oke yang pertama kan? iya nah, yang pertama siap nah, kemarin waktu yang pertama rasanya gimana? pusing-pusing apa segala macam? gak ada, cuma pelor tuh oh, pelor, nempel molor iya bener, jadi aku tuh baru bangun tidur jam 1 jam 1 apa nih? jam 1 siang nah, jam 3 tidur lagi sampai jam 6 jam 6 aku tidur sampai besokannya gak ada ya, makan cuma sekali doang jadi enak dong ya, pakai vaksin? jujur, enak banget aku sebelum jam 12 sudah tidur jadi mau dipaksin lagi? kalau bisa 4 kali makannya? bener banget alhamdulillah hari ini mau vaksin yang kedua seribu orang lagi yang akan disuntik jadi, alhamdulillah tertip dibandingkan sama yang pertama ya, karena penitiannya belajar dari yang yang apa yang terjadi dan juga pengalaman dari yang kemarin-kemarin gitu pak ginshin nakep ayah dapet makan ya? ah, alhamdulillah ini karena idenya Nailah jadi abis dipaksin kata Nailah ayah, biasanya kalau orang dipaksin kalau dibaca-baca katanya lapor ya? nah, jadi suruh makan jadi sama Nailah nah ini idenya Nailah jadi jadi Nailah dapet ini imbas berkahnya pak, kenapa harus buat vaksin di kantor komando pak? iya, karena kenapa buat kantor komando yang pertama alhamannya luas terus yang kedua juga bisa isi lebih dari seribu orang lebih dan kalau di tempat yang lain takutnya tidak kondusif dan sebagainya jadi kalau ini kan semuanya bagus jadi diadainya di komando harapannya kita berharap nih semua terutama Jakarta udah herd immunity maksudnya herd immunity adalah sudah minimal minimal 80% sudah tervaksin yang kedua kalinya jadi kalau misalnya syukur-syukur 100% DKI Jakarta tervaksin jadi artinya membantu pemerintah agar yang masalah dengan Covid ini cepat terselesaikan dan yang kedua tetap bagaimanapun juga inget loh vaksin itu bukan obat obat yang paling benar itu dari Covid adalah ini masker gitu ya jadi pakai masker untuk cuci tangan 3M ya 3M Tadi siapa yang datang Pak? Tadi ada Denny Cagur terus ada Lutfi itu dia tuh Lutfi tuh ini tuh Lutfi juga ada ada Onyo ada Natali Sarah ada Natali Sarah ada Kak Kenta katanya ya? atau nggak ada? ada ada kan Kak Kenta sama Kak Fikau bener Kenta sama Fikau nah jadi banyak teman-teman artis termasuk juga nanti selegram-selegram juga katanya mau suntik juga nanti ya oke pak oke thank you salam sehat ya anak hari ini ada Kak Kenta nama kemana? hari ini aku vaksin kedua dan Alhamdulillah lancar terus abis ini aku habis vaksin vaksin pertama apa yang diraksain? aku vaksin pertama nggak sebenarnya kalau sakit-sakit yang dirasain sih nggak ada cuman lapar santuk aku mau ngajak semua teman-teman yang belum ada vaksin ayo vaksin jangan takut terus nggak usah khawatir karena memang kan ada banyak tentu yang vaksin minimal ya salah satu vaksin itu yang kalian merasa percaya ya vaksin lah gitu jadi supaya supaya apa ya? supaya kita semua juga insya Allah kita dijauhkan dari penyakit dijauhkan dari covid walaupun walaupun nggak perlu terpemungkinan kita udah di vaksin juga bisa kena tapi jaga progres mudah-mudahan semuanya sehat-sehat dan minimal minimal jadi meminimalisir gitu jadi kalau misalkan terpapat atau ini juga nggak terlalu nggak terlalu gimana gimana banget gitu nah untuk mas Eko bos terima kasih banyak ini aku daripada gimana-gimana banget nyari mau vaksin ya sebelumnya aku cari nggak nemu tapi ternyata depan Jakarta juga bikin acara kayak gini ini keren banget ini manfaat banget ini momen seperti ini pokoknya selalu sehat dan juga sesuai dan juga depan Jakarta selamat suka terima kasih banyak udah terima kasih banyak terima kasih banyak vaksin di sini dan semoga sukses oke terima kasih ya mas Eko aku bisa lancar kena dapat vaksin yang kedua semoga ini semoga ini semoga ini semoga ini semoga cepat selesai semoga vaksin lancar oke terima kasih banyak ya selalu Minta oke coy tadi kita udah lihat ya pelaksanaan vaksin yang kedua dan juga ada sebagian yang vaksin pertama terima kasih udah menjadi bagian dari apa namanya ngikutin perjalanannya gue ya jangan lupa salam sehat